Dua pasar sapi di Nganjuk ditutup oleh Dinas Pertanian setempat. Penutupan dilakukan menyusul adanya dua sapi yang mati serta 700 sapi positif terkena penyakit mulut dan koko. Pasar sapi Guyangan Kecamatan Bagor dan pasar sapi di Kecamatan Waru Jaya Nganjuk resmi ditutup oleh polisi dan Dinas Pertanian Nganjuk. Penutupan dilakukan setelah adanya dua sapi milik warga yang mati akibat positif PMK. Selain itu sebanyak 700 sapi lainnya yang juga dinyatakan positif PMK masih dalam pengawasan pihak Dinas. Yudi Ernanto, Kadis Pertanian Nganjuk menjelaskan kasus PMK sudah ditemukan di 20 kecamatan yang ada di Nganjuk. Berbagai langkah telah dijalankan untuk pengendalian PMK tersebut. Untuk itu salah satunya dengan penutupan dua pasar sapi serta 15 titik pasar kambing. Jadi terkait dengan penyebaran penyakit mulut dan duku di Kabupaten Nganjuk khususnya di sapi ya memang sampai hari ini masih terus apa namanya untuk suspeknya juga meningkat, untuk kesembuhannya juga meningkat. Ini upaya kita bersama-sama bagaimana bisa melokalisir penyebaran PMK ini. Pihak Dinas belum bisa memastikan waktu dibukanya kembali dua pasar hewan tersebut. Hal itu masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk.